Pemirsa Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, terus mengejot pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, termasuk di kota Palembang. Untuk itu, dana sebesar 668 miliar rupiah digelontorkan dari APBD Sumatera Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur terus dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Secara simbolis, Gubernur Herman Deru meresmikan infrastruktur di Jalan Perjuangan Sukawinatan, Palembang. Pemprov Sumatera Selatan menggelontorkan 668 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur di kota Palembang. Dana tersebut bersumber dari APBD Sumsel tahun 2019 dan 2020, yang dialokasikan melalui anggaran belanja organisasi perangkat daerah dan belanja bantuan keuangan bersifat khusus. Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur jalan, jaringan perpipaan SPAM, kerasarada dan sarada umum perbukiman, kolam retensi dan pengendalian banjir daerah aliran sungai, dan rehabilitasi gedung sekolah, serta internet desa di kota Palembang. Herman Deru menegaskan pembangunan infrastruktur merupakan hak masyarakat, hasil dari kepatuhan masyarakat membayar pajak dan retribusi. Dan pemanfaatan anggaran ini dilakukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan upaya pengetasan kemiskinan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, INews melaporkan.